Terima kasih Anda masih bersama kami di Halal Ternate, pemirsa penggalangan dana bantuan untuk Muslim Rohingya memasuki babak baru dengan diserahkannya bantuan masyarakat Maluku Utara pada tahap pertama ini senilai 300 juta rupiah. Bantuan ini diserahkan koordinator aksi kepada Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan Hilal Merah Indonesia. Setelah sekian lama melakukan aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk Muslim Rohingya, akhirnya kelompok masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan dan ormas Islam ini menyerahkan hasil himpunan dana tersebut kepada Lembaga Aksi Cepat Tanggap atau ACT dan Hilal Merah. Penyerahan bantuan masyarakat Maluku Utara ini dilakukan usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Munawar, Kota Ternate. Masjid Al-Munawar sendiri selama ini dijadikan sebagai posko induk menghimpun bantuan masyarakat untuk Muslim Rohingya tersebut. Bantuan yang diberikan ini merupakan bantuan tahap pertama dengan nilai nominal adalah sebesar 300 juta rupiah. Kepala BKM Masjid Al-Munawar, Muqsin bin Seh Abu Bakar, sekaligus Ketua Bakumubin Maluku Utara ini mengatakan bahwa penyerahan ini merupakan tahap pertama yang diberikan dari total dana yang saat ini terhimpun dari masyarakat yang jumlahnya semakin meningkat. Jumlah bantuan ini datang dari berbagai kalangan bukan saja di Kota Ternate, akan tetapi juga terhimpun dari posko-posko lain di daerah seperti di Tidore dan sebagainya. Secara total jumlah dana yang terhimpun sudah mencapai kurang lebih 365 juta rupiah. Untuk itu pihaknya memberikan 300 juta rupiah sebagai tahap awal untuk meringankan penderitaan para pengungsi Muslim Rohingya dan sementara sisanya masih disimpan untuk dilakukan penggalangan dana kemanusiaan tahap kedua. Kita baru store ke ACTE dan Hilal Merah sebesar 300 juta, mengingat masih ada tahap kedua yang kita akan transfer lagi. Karena yang masuk ini kan baru tahap pertama. Jadi 65 juta belum genap kita genapkan kurang lebih sekitar 100-120 juta. Kemudian dalam waktu kurang lebih sekitar 8 hari, 8 malam adik-adik menggalang dana tersebut, Alhamdulillah bisa kenaikannya semakin hari semakin meningkat. Dan ini membuktikan bahwa masyarakat merah-merah punya keperlilihan yang sangat besar terhadap saudaranya sesama Muslim. Dan tidak saja sesama Muslim yang menggalang dana ini juga ada, kita lihat ada GMKI dari GMKI juga itu memberikan support dari pertama sampai akhir. Sampai dengan hari ini uang masih masuk terus, saya juga masih menerima uang pada saat ini kurang lebih sekitar berapa juta sumbangan dari jamaah maupun daripada masyarakat yang peduli rohingya. Selanjutnya bantuan ini akan diteruskan oleh tim aksi cepat tanggap atau ACT dan juga Hilal Merah. Bantuan ini akan dikonversi sesuai kebutuhan para pengungsi seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Kejadian luar biasa yang menimpa Muslim rohingya di Myanmar menuai rasa keprihatinan dari berbagai penjuru dunia. Aksi simpati dengan penggalangan sejumlah dana kemanusiaan pun dilakukan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Dan salah satunya adalah yang dilakukan kelompok masyarakat di Provinsi Maluku Utara ini.